Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa hari kedua ujian sekolah berstandar nasional atau USBN masih menimbulkan kekhawatiran pada guru-guru di sekolah menengah atas, salah satunya yang terjadi di SMA 3 Cimahi. Pasalnya masih ada soal yang hingga hari ini belum diterima oleh Panitia Ujian Sekolah. Hal tersebut karena soal ujian tahun ini dikoordinir oleh pihak musyawara kerja Kepala Sekolah. Bandar internasional berbeda dengan tahun 2017 lalu. Pada tahun sebelumnya hanya 6 mata pelajaran, sedangkan tahun ini 15 mata pelajaran. Panitia Ujian Sekolah di SMA Negeri 3 Cimahi mengaku khawatir, sebab hingga saat ini masih ada soal yang belum diperoleh oleh guru. Penyebabnya yakni soal ujian dikelola oleh musyawara kerja Kepala Sekolah, soal juga tidak bisa diperbanyak. Soal yang bisa diperbanyak hanya 4 mata pelajaran saja. Soal yang terakhir itu hari terakhir kita belum menerima, tapi katanya hari ini mau didistribusikan ya. Terus kalau misalnya nggak dapat sampai hari ini, gimana selanjutnya? Kita pantau terus sampai nanti mungkin janjinya sih siang, kita terus koordinasi, kita bisa hubungi mereka untuk selalu, ya kita pantau lah jangan sampai hampir pada saatnya. Para siswa pun merasa khawatir tidak lulus, sebab mereka harus belajar ekstra karena ujian sebanyak 15 mata pelajaran, bahkan tidak semua yang dipelajari masuk dalam soal. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN berlangsung selama 8 hari, mulai pada tanggal 19 hingga 27 Maret mendatang.